Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Jadi di video ini kita akan membahas tentang cara merawat atau memelihara ikan koi di dalam akwarium dengan baik dan benar. Nah teman-teman semua, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Jadi teman-teman semua, perlu kita ketahui bahwa ikan koi ini adalah salah satu ikan hias yang populer di negara Indonesia. Termasuk sudah diketahui oleh kalangan atau masyarakat pecinta ikan hias. Nah jadi teman-teman semua, dan juga ikan koi ini biasanya dipelihara di kolam, di kolam yang ukurannya cukup besar. Sehingga teman-teman semua, banyak yang bertanya tentang bagaimana cara memelihara ikan koi di akwarium, agar ikan koi ini bisa tetap sehat dan juga pertumbuhannya juga baik. Nah disini kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat dan memelihara ikan koi di akwarium dengan baik dan benar. Nah yang pertama teman-teman semua yang perlu kita ketahui, yang pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah di tempat atau wadah. Nah ini tempat atau wadah ini adalah akwarium yang akan kita gunakan. Ukurannya kita harus tentukan dulu, berapa jumlah ukuran yang kita akan gunakan. Nah ini juga tergantung dari ikan koi yang kita pelihara. Kalau misalkan ikan koi yang kita pelihara, ukurannya cukup besar dan juga ikan koi cukup padat atau banyak, Nah kita membutuhkan akwarium yang besar juga. Tapi kalau kita hanya memelihara 2 atau 3 ikan koi di akwarium dengan jumlah yang kecil pula, tentu kita juga tidak terlalu membutuhkan akwarium yang besar. Nah ini teman-teman semua, tapi ada standar yang perlu kita ketahui pada saat kita ingin memelihara ikan koi di akwarium. Standar yang biasa kita gunakan untuk memelihara ikan koi di akwarium. Yang ikan koi ini berukuran 10 sampai 30 cm dengan jumlah kurang lebih 5 sampai 7 ekor. Kita biasa menggunakan akwarium yang ukurannya itu kurang lebih 1 meter panjangnya, kemudian tinggi 50 cm, kemudian lebar kurang lebih 40 cm. Nah ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman semua ketika memelihara ikan koi. Nah kemudian yang kedua, yang kedua yang sangat penting untuk kita miliki pada saat memelihara ikan koi adalah mesin. Mesin atau pompa air. Nah pompa air ini, mengapa kita sangat membutuhkan pompa air ini? Dikarenakan pompa air ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan ikan koi cepat mati ketika kita tidak memiliki alat ini. Karena fungsi dari pompa air ini adalah mensirkulasi air atau memutar air agar air tetap bergerak dan juga jernih di akwarium yang kita miliki. Karena kalau air kita tidak jernih atau kotor, maka otomatis ikan koi akan tidak suka dengan air yang kita miliki. Nah kemudian yang kedua, alat yang penting untuk kita miliki adalah aerator. Nah aerator ini juga sama penting dengan mesin pompa air, dikarenakan ikan koi adalah salah satu ikan yang bisa dibilang sangat membutuhkan yang namanya aerator. Sehingga ikan koi ini kita harus menyediakan oksigen untuk ikan koi tersebut. Kalau kita tidak bisa memiliki yang namanya aerator, kita bisa menggunakan pompa air yang memiliki dua mata yang ada tempat untuk menyemburkan aerator. Seperti ini teman-teman semua, kalian bisa lihat sendiri seperti ini, ini pompa air yang bisa menyemburkan aerator. Kita bisa menggunakan pompa air seperti ini untuk keperluan akwarium ikan koi kita. Sehingga kalau kita menyediakan aerator untuk ikan koi, tentunya ini akan mempercepat juga pertumbuhan dan tentunya kesehatannya akan tetap terjaga ketika oksigennya tetap ada. Nah itu yang ketiga yang perlu kita perhatikan. Nah kemudian yang keempat adalah makanan. Nah makanan ini juga adalah salah satu faktor pertumbuhan ikan koi dan kesehatan ikan koi. Kalau kita pintar memilih pakan yang cocok untuk ikan koi, ini akan menjadikan ikan koi kita cepat bertumbuh dan warnanya akan semakin cerah. Nah disini ada beberapa pakan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pakan hidup, kemudian yang kedua adalah pakan mati, kemudian yang ketiga adalah pakan pabrikan. Nah pakan hidup ini seperti ulat hongkong, jentik-jentik nyamuk, larva-larva dan mungkin ada cacing beku dan lain-lain. Itu biasa diberikan untuk ikan koi. Sedangkan pakan mati ini biasanya seperti ulat hongkong yang sudah dikeringkan, cacing yang sudah dibekukan, dan juga pakan-pakan yang sudah mati lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pakan pabrikan. Nah inilah pakan pabrikan yang sering kita gunakan di kalangan umum. Misalnya pelet, ini pelet ini berbagai macam, ada yang pelet untuk petani seperti breeder, ada juga pelet yang harganya itu cukup mahal khusus untuk koi. Itu bisa kita gunakan, tapi kalau kita ingin lebih ekonomis, kita bisa menggunakan pakan pelet biasa yang digunakan oleh petani. Kita bisa menggunakan breeder untuk pemberian pakan ikan koi yang kita miliki. Nah kemudian teman-teman semua, setelah kita membicarakan tentang pakan, kita lanjut ke air. Nah air ini juga sangat penting, pergantian air sangat penting. Mengapa? Karena kalau kita terlambat mengganti air, otomatis ikan koi akan merasa tidak nyaman dengan air yang mereka tempati. Sehingga teman-teman semua timbul pertanyaan, berapa kali sebenarnya kita memberikan, kita mengganti air untuk ikan koi? Nah ini tergantung teman-teman semua. Jadi pergantian air untuk ikan koi ini sebenarnya tergantung dari kondisi air yang kita miliki. Kalau misalkan airnya cepat keruh, dalam satu minggu, airnya cepat keruh maka kita ganti sekali seminggu. Tapi kalau kita melihat kondisi airnya yang mungkin tidak cepat keruh atau lama bertahan, kita bisa ganti dua kali seminggu. Tapi jangan juga kita ganti sekali sebulan karena kita tahu bahwa akuarium adalah tempat atau wadah yang cukup kecil untuk ikan koi. Sehingga ikan koi juga harus selalu terganti airnya. Kalau tidak terganti airnya maka otomatis bakteri-bakteri yang ada di situ akan menyerang ikan koi yang kita miliki di akuarium tersebut. Sehingga teman-teman semua kita juga harus rajin mengganti air. Jangan terlalu sering karena kalau terlalu sering ikan koi juga akan stres ketika sering mengganti air. Nah teman-teman semua saya kira itulah beberapa yang perlu kita perhatikan dalam memelihara ikan koi di akuarium yang kita miliki. Oke teman-teman semua saya kira cukup di video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!